Berita viral hari ini, seorang TKI Asalpadi ditemukan meninggal dunia di sebuah koper yang dibuang di ladang Setelah 2 tahun dikabarkan menghilang, berikut kronologinya Kasus pembunuhan yang terjadi di Fukushima, yang dimana korbannya dari orang Indonesia umur 20 tahun Dia itu anak magang tinggal di Saitama, tapi mayatnya ditemukan di Fukushima, di dalam kiribak tas koper Dan itu kasus pembunuhan itu 2 tahun yang lalu, dan baru ditemukan kemarin Setelah diusut, kenapa bisa diusut? Karena ada salah satu rekan atau kerabat yang melapor ke polisi bahwa kehilangan anak ini selama 2 tahun Kalau ilegal mungkin gak akan dilaporkan ke polisi ya Ini mungkin aneh ini, hilangnya, di Indonesia pun mungkin gak ada, keluarganya gak tau ya Akhirnya pergi diusut, setelah diusut ternyata itu Ditemukan mayatnya di ladang, sawah Akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditangkaplah 3 orang ini Ternyata orang Indonesia Jadi yang 4 ini, korban 1 ini temen Satu, satu sir Yang dimana, cewek lagi satu Yang di kill di umur 20 Tapi ini masih ditetapkan sebagai tersangka Akan dilakukan penyelidikan Ngaku apa enggak, tapi jelas dicurigai sih menurut gue Kalau memang kasus bunuh diri, gak mungkin dia di dalam kiribak Dan, terakhir ditemukan, terakhir anak ini kumpul itu Terakhirlah dilihat itu pas mereka ini lagi Makan bareng, dan minum bareng Yang jelas, siapa lagi yang dituduh Tapi kita tunggu lagi berita selanjutnya Yang bikin gue mules dari tadi itu Karena kasus ini dilakukan sama Sama-sama orang Indonesia loh Kalau orang luar mungkin gimana lagi Ini sama orang Indonesia Sama-sama perantau kita Sama-sama saling melindungi seharusnya Gotong royong Kita saling pukul, boleh Kalau ada orang lain yang mukul Gangguin orang Indonesia Asal jangan saling bunuh Karena kita membela Ini sama-sama orang di Indonesia Bikin geger gempar sejepak Udah program agang dihapus Lagi kasus kayak gini Gimana pemerintah Jepang Gak was-was gitu kan Inilah gue herannya juga sama yang sering share Share di tutorial, di tiktok, social media Yang saling senggol-senggol gaji Senggol-senggol kerjaan enak Senggol-senggol Baju yang mahal Pokoknya share semua Dikira ini cuma hiburan bang Tapi kan yang nonton banyak itu Yang sakit hati juga banyak Awalnya gini Saling sini-sini-sini-sini-sini juga gitu Bahaya yang begitu tuh Kan kejadian ini Gue gak tau ini juga ini motifnya apa Kita tunggu pokoknya nanti Berita selanjutnya Gedok gue